Sekarang sudah tidak ada masalah lagi di pabrik, tapi masih ada yang harus kita hadapi. Bagaimana keadaan Carlitos, Nek? Dia masih tidak mau bicara pada siapapun. Apa dia sudah mau makan? Tidak, dia tidak mau. Sepertinya Carlitos sudah tidak menyukai lagi makanan di rumah ini. Dia merindukan makanan orang-orang itu. Katanya makanan Nenek Sabela lebih enak. Aku jadi tidak mengerti. Aku pun tidak mengerti. Kenapa bisa begini? Dia harus bisa melupakan mereka secepatnya. Carlos Daniel, bagaimana perasaanmu? Dan juga bagaimana perasaan Rodrigo terhadap Paulina Martinez? Estefania yang malah. Dia dan suaminya pergi dengan bahagia? Lelaki itu tidak bertanggung jawab. Dia hanya menginginkan uangnya saja. Tapi uang itu miliknya Estefania. Seharusnya tidak diberikan pada dia. Sayangnya semua itu pasti akan terjadi, Lalitha. Dan Carlitos? Pasih sama, Nyonya. Seharian dia merasa bosan dan tidak mau bicara pada siapapun. Dia merasa kesepian. Dan kita harus sabar menghadapi anak itu. Seperti orang-orang yang merawatnya selama ini. Sabar seperti Muharras. Yang senang bercerita padanya. Dia bahkan sangat percaya kalau kaki kayu itu merupakan bagian yang terpenting bagi diri Carlitos. Sekarang apa yang akan Nyonya lakukan? Kita harus beradaptasi dengan dia. Apakah dia akan meninggal? Mungkin meninggal. Mungkin dia bisa hilang ingatan. Atau mungkin dia berada dalam koma untuk selamanya. Koma? Seperti itu? Dengan tiba-tiba? Bukan, bukan. Bukan dengan tiba-tiba. Dia sudah pernah menjalani operasi. Dan saya yakin operasi yang dulu pernah dia jalani pasti cukup besar untuk mempertahankan hidupnya. Tapi kami tidak mungkin melakukannya lagi. Sampai sekarang Rodigo masih bersikap hati-hati. Tapi aku membutuhkan Paulina. Kalau kau membutuhkan dia, dikahilah dia. Jangan katakan bahwa kau mencintai wanita bernama Veronika. Veronika sangat berarti, nek. Aku tidak mengerti. Aku sendiri tidak tahu bagaimana perasanku. Ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan cinta. Tapi, aku tidak menyangkal perasanku. Aku cinta Paulina. Tentu saja kau cinta. Aku tahu kau memang dari dulu mencintai Paulina. Bahkan saat dia datang dan berpura-pura menjadi istri. Kakek Moharas sangat berani. Bahkan, dia punya pacar seorang putri duyung. Si kaki kayu berusaha merebut pacarnya. Tapi, kakek Moharas berusaha menghalanginya. Sayangnya, putri duyung itu berenang dan kembali ke laut. Dan tidak pernah muncul lagi. Ah, ya Tuhan. Rupanya anak ini sudah kehilangan akal. Carlos Daniel. Aku ingin... Mencintai Paulina, lalu menikahinya, nek. Itu benar, sayang. Nenek, Paulina itu banyak musuhnya di sini. Lagi pula Paulina akan masuk penjara, lalu siapa yang akan ku nikahi? Tuhan tidak akan mengizinkannya. Tuhan, saya ingin bicara. Pada apa, Fidelina? Ini masalah Carlitos? Iya. Dia hanya memikirkan orang-orang yang telah merawatnya. Dia menyebut nama Sabela dan Moharas. Bisakah dia bertemu dengan mereka, Tuhan? Mustahil, Fidelina. Tapi, Tuhan. Sepertinya Carlitos berjanji akan menemui mereka lagi. Tadi dia bilang begitu. Jangan pedulikan kata-kata Carlitos. Anak itu memang aneh. Dan kita tidak perlu membawa orang-orang jahat itu kemari hanya untuk memenuhi keinginan anak itu. Saya rasa anak itu sudah kehilangan akal, Tuhan. Jangan bilang begitu, Fidelina. Fidelina benar, nek. Secepatnya aku harus memasukkan dia ke rumah sakit jiwa. Diam, Carlos, Daniel. Ini kenyataannya, nek. Carlitos pasti sudah gila. Biarkan Paulina menangani Carlitos. Dia pasti bisa. Dia mencintai nenek Sabela dan Moharas. Kalau begitu, suruh mereka datang kemari demi anak itu. Kalau memang begitu, sebaiknya orang-orang yang ahli yang harus menangani Carlitos. Tidak ada yang bisa merawat anak. Sebaik orang tuanya sendiri. Tapi Carlitos lain. Maaf, nih. Maaf, aku harus ke kamar. Sebelum makan malam nanti. Ada apa denganmu, Nan? Kenapa kau tidak ingat kami lagi? Kami keluargamu. Kami mencintaimu. Ini juga rumahmu. Ada apa denganmu? Kenapa orang asing lebih penting bagimu dibandingkan kami, keluargamu sendiri? Carlitos? Carlitos? Kenapa kau bicara seperti itu pada Carlos? Seharusnya tadi kau tidak bilang apa-apa. Berpikirlah sebelum bicara. Kau kenapa? Kau tidak perlu menangis. Aku tidak marah padamu. Saya menangis karena Estefania telah pergi dari rumah ini dan dia telah menepati janjinya, Nyonya. Kau yakin Fidelinda? Kau yakin Fidelinda? Iya, Nyonya. Dan dia pergi dengan Willy. Estefania pergi. Tanpa mengatakan apapun. Tanpa pamit padaku. Aku tidak percaya. Saya tahu Anda pasti marah padanya, Nyonya. Tapi, cobalah mengerti dia. Iya. Seperti kau mengerti dia. Kau biarkan dia berbuat apa saja. Kau selalu mendukungnya. Anda tahu alasannya. Iya, Tuhan. Rindungilah dia. Aku hanya minta agar dia tidak menderita. Nyonya. Jangan biarkan anaknya itu menderita. Apakah Ritus ada di kamarnya? Tidak. Dia ada di bawah. Dia sedang sedih seperti biasa, Nyonya. Aku mau melihatnya. Itu Nyonya Bedat dan Fidelinda. Ada apa? Kenapa kalian menangis? Lalita tidak bilang apa-apa. Kalian menangis karena Estefania? Dia sudah pergi. Dia sudah pergi dengan suaminya. Pria itu seorang banjingan. Kemarin mereka mengancam akan pergi. Tapi aku kira Estefania tidak akan berani pergi dari sini. Seharusnya aku yang pergi dari sini. Tidak. Jangan. Aku benci untuk mengakuinya. Tapi kau lebih dibutuhkan daripada dia. Aku sedih karena dia pergi tanpa pamit. Tanpa mengatakan apapun. Tanpa menemui aku. Dia telah dibuat kesalahan. Tapi kita harus mengerti dia. Dia telah diracuni. Willy sangat menguasai Estefania. Sayangnya pria itu tidak akan berubah. Dia akan mengambil uang cucuku dan menghamburkannya sampai habis. Estefania pasti akan menderita. Kita harus coba mencegahnya. Entah bagaimana. Kalau Estefania menginginkan uangnya, kita terpaksa memberikannya. Tapi harus ada jalan keluarnya. Supaya Willy tidak mengambilnya. Kita bisa berikan perlahan-lahan. Mungkin dengan cara ini. Estefania bisa membuka mata dan melihat kenyataan. Bukankah begitu, nenek piada? Bagaimana kamarnya? Cukup nyaman. Ini hotel yang bagus. Kita tidak akan lama-lama tinggal di sini, kan? Setelah ini apa rencanamu, Estefania? Ya, mungkin kita harus menyebabkan apartemen. Kita butuh uang untuk itu. Kakak-kakak aku harus memberikan semua yang menjadi haku. Oh ya, Estefania. Aku telah berpikir. Apa, sayang? Tolong beri aku kesempatan mengurus uangmu. Kenapa kau main mobilan punya kakakmu, sayang? Kakak tidak mau main, jadi aku main sendirian. Kalau sudah besar, aku mau jadi pemadam kebakaran, ah. Kau tidak mengajak kakakmu bermain, kan? Iya, tapi kakak tidak mau. Kau tahu di mana dia. Kakak naik ke atas, ma. Tadi kulihat, kakak menangis terus. Iya, dia pasti ada di kamarnya. Mama akan menemuinya. Mama, aku mau ikut, ma. Ayo. Carlitos, buka pintunya. Carlitos, mama tahu kau ada di dalam. Buka pintunya. Aku tidak mau. Bukalah, sayang. Kalau kau tidak mau, mama akan mencari kunci untuk membukanya. Aku tidak mau ketemu siapa-siapa. Kau tidak mau bertemu dengan mama juga. Ayo buka pintunya, Carlitos. Aku tidak mau dia masuk. Dia inginkan adikmu, Carlitos. Tidak. Kakak, kenapa sih, kak? Kok kakak menangis? Kau lihatkan, Carlitos. Dia sangat khawatir padamu. Ayo. Kenapa kau seperti ini? Papaku tidak mau Nenek Sabela. Dan kakek Muharas datang. Dia tidak mau aku bertemu mereka. Siapa yang bilang? Papa. Iya, Nyonya. Dia bilang pada Fidelina. Dan juga Nyonya Piedat. Nenek Piedat, Nenek kita, kak. Dia juga bilang, aku akan masuk rumah sakit jiwa. Katanya aku gila. Aku gila. Sudahlah, Carlitos. Jangan marah seperti ini. Dia bilang begitu. Dia bilang aku gila. Kadang orang berbicara itu tanpa dipikirkan dulu. Jangan cemaskan Nenek Sabela ataupun kakek Muharas. Kau pasti akan melihat mereka lagi. Mama janji padamu, sayang. Nyonya bohong. Nyonya bilang begitu supaya aku tenang, kan? Kau tidak percaya pada Mama, sayang. Meskipun kau tidak ingat, Mama dulu tidak pernah berbohong padamu. Mungkin papamu yang tidak mau kau bertemu mereka lagi. Tapi Mama akan berusaha membujuknya agar papamu bisa mengizinkan. Kau tidak percaya pada Mama? Kau tidak percaya? Nyonya, benar nyonya bukan mamaku. Kakamu pasti akan berbohong padamu. Mereka akan mempersulit keadaan. Tapi mereka tak bisa mempermainkanku. Sebaiknya aku mewakilimu. Terserah kau saja. Bagus. Sebelum kita melakukannya, kita butuh pengacara. Iya, kau saja yang urus. Aku mencintaimu, sayang. Aku juga sangat mencintaimu. Kemana saja kamu? Eh, ada apa denganmu? Wajahmu selalu tersenyum. Apa hari ini kamu bahagia, ya? Tidak juga. Tapi aku akan senang. Untunglah, kamu tidak akan menikmatinya terlalu lama. Katanya wanita yang akan menjadi tamu kehormatanmu dan Liandro sekarang sudah kembali. Masa sih kamu tidak tahu? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Apakah Liandro benar-benar tidak mengatakannya padamu? Iya, dia memang sudah kembali. Lalu kenapa? Berarti sekarang kalian sudah bisa menikah, Viviana. Belum tentu, Nek. Aku rasa aku tidak akan menikah dengan Liandro. Apa? Jadi kalian bertengkar lagi? Kami selalu bertengkar. Tapi penyebabnya bukan itu. Lalu kenapa? Aku sudah menemukan pria lain. Dan pria itu lebih baik. Maafkan aku. Apa kata Nenek saat kau pergi tanpa pamit padanya? Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Sebaiknya aku telepon saja, Nenekmu. Tidak. Dia lebih menyukai penipu itu. Biarkan saja. Aku tidak akan menelponnya atau kembali ke rumah beracu. Selama penipu itu atau Paula yang asli ada di sana. Baiklah. Terserah kau saja. Dan mengenai pengacara itu... Aku kan sudah bilang. Aku akan menandatanganinya. Bodoh. Ini memang Mama kita. Dari dulu Mama kan bersama kita. Eta Papa bukan. Saat itu Papa sedang marah. Papa sedang banyak masalah. Papa marah pada Mama. Dan itu hanya di bibir saja. Agar Mama marah. Dia selalu marah. Mama minta pengertian darimu, saya. Kau maukan memaafkannya. Kau setuju, Carlitos? Baiklah. Tapi sekarang kau harus tenang. Karena operasi kakimu nanti akan sangat penting. Aku tidak perlu dioperasi. Sebaiknya beri saja aku kaki kayu. Kaki kayu? Ih, kaki kayu kan jelek. Kaki kayu tidak pantas untuk anak kecil. Kamu tahu apa? Jangan mengatakan hal itu di depan Papamu, Carlitos. Papa akan marah kalau kau minta kaki kayu. Dia pasti akan marah. Kau mengerti? Aku mengerti. Mama. Masuk. Kenapa kau kemari? Aku ingin bicara padamu. Iya. Mengenai Carlitos. Aku baru saja dari kamarnya. Dia mengunci diri dan menangis. Kenapa? Karena dia mendengar kau mengatakan bahwa dia gila kepada Videlina. Juga pada nenek beda. Pantaskah kau berbicara seperti itu tentang anakmu sendiri? Jadi dia mendengar. Carlitos itu tidak berpura-pura. Kau bisa menyakitinya dengan sikap seperti ini. Apa pendapatnya tentang aku? Aku minta dia untuk mencoba mengerti dirimu. Karena kau sedang tegang. Terima kasih, Polina. Terima kasih atas bantuanmu. Aku hanya berusaha yang terbaik. Hidupku kacau. Dan sangat membingungkan. Bantulah aku. Dan jangan pernah tinggalkan aku. Aku membutuhkanmu, Polina. Aku membutuhkanmu. Terima kasih. Terima kasih.